Hai guys, Happy New Year! Let's move on dari 2017 dan kita masuk besok ke 2018 Oke, so untuk 2018 This video saya pengen sekali untuk sharing beberapa hal sebenarnya karena saya terima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kemudian statement-statement melalui Instagram saya bahwa saya pengen sukses nih tapi ketika saya tanya, sukses itu seperti apa sih buat kamu? Mereka sama sekali blank habis itu, gak ngerti mau jawab apa Sukses ya saya punya duit yang cukup buat memenuhi kebutuhan saya sukses ya saya bisa beli apapun yang saya mau dan sebagainya kayak begitu which is, gak kesampean sampai sekarang kan seperti itu biasanya yang terjadi gitu ya jadi kebanyakan orang gak tahu sebenarnya sukses buat dirinya itu apa well, buat tiap orang sukses itu tentunya berbeda-beda, cuman let's define satu hal yang bisa kita ukur jadi contohnya seperti ini let's talk about financial success misalkan seperti itu or financial freedom misalkan seperti itu yang pertama adalah Anda harus set dulu goal-nya seperti apa berapa sih yang Anda mau dalam setahun misalkan seperti itu makanya tadi malam ketika saya posting di instagram saya is your goal million or billion misalkan seperti itu habis itu ketika seseorang mengatakan sekian gitu ya billion gitu, one billion gitu saya tambahin lagi coba sih tambahin 0,1 di belakangnya maka saya pengen mengajak Anda untuk dream big ya dream big jadi mimpi itu kan gak butuh modal kan cuman mimpi aja gitu kenapa banyak orang mimpi aja malah takut misalkan kenapa sih gak mimpi punya uang atau punya income 100 miliar setahun misalkan gitu kenapa cuma mimpinya adalah cuman ya 100 juta lah atau 200 juta atau 1 miliar lah setahun kenapa gak 100 gitu apa sih bedanya kan cuma mimpi kan sebenarnya itu aja itu menantang bener-bener men-challenge keberanian Anda disitu jadi ya pastikan Anda berani dulu kalau Anda gak berani ya yaudah gitu kan tapi pastikan Anda berani dulu nah disana Anda akan mulai berpikir ketika Anda menambai 1-0 di belakang goal Anda Anda mulai kayak gimana ya caranya ya kayaknya yang cara-cara kemarin gak bisa ya saya harus harus mikir cara baru ya karena kalau Anda mengulangi cara-cara yang lama dan gak nyampe-nyampe maka pasti dapat dipastikan tahun depan juga gak bakal nyampe jadi percuma ada new year resolution dan sebagainya semuanya ketika itu gak nyampe lagi gitu jadi satu dream big dream big bigger beranikan aja kan cuma mimpi gitu kemudian yang kedua adalah set well-formed outcome kalau saya menyebutnya di NLP adalah well-formed outcome contohnya seperti ini ketika Anda bilang pengen sukses pengen nurunin berat badan dan sebagainya gimana sih Anda tahu bahwa Anda sudah nyampe goal itu jadi itu harus benar-benar detail banget contoh misalkan saya gak bisa bilang saya mau keluar rumah hanya untuk yaudah saya mau pergi tapi kemana gak jelas saya panggil Uber misalkan dateng orangnya nanya mau kemana Pak pokoknya gak di rumah maka orang Uber itu akan bingung sekali mau kemana kamu kalau gak di rumah nah kebanyakan orang adalah saya gak mau kondisi saat ini terus maunya apa itu gak pernah disebutin dengan jelas jadi perlu banget disebutin dengan jelas misalkan begini nih saya mau ke Jakarta gimana caranya tahu bahwa saya udah nyampe Jakarta oke saya naik pesawat kemudian saya landing di airport Soekarno-Hatta saya melihat ada plang Soekarno-Hatta airport berarti saya sudah mulai nyampe di Jakarta tapi belum di tengah kota di tengah kota misalkan saya sudah mulai melihat ini ya yang namanya Monas kalau saya melihat Monas maka saya ada di Jakarta nah itu baru detail banget jadi kayak peta harta karun bukan peta yang gak ada apa-apanya blank gitu aja cuma ada titik gitu doang tapi gak ada semuanya gitu ya harus detail banget jadi misalkan gini Anda pengen sukses berapa income yang Anda inginkan let's say 100 miliar oke you dream bigger now 100 miliar gitu gimana caranya tahu oke ketika di tabungan saya ada 100 miliar or ketika saya punya investasi or ketika saya punya paper aset sekian-sekian-sekian jadi itu harus di break down semuanya nah berikutnya adalah kita break down ke bawah jadi bukan dengan cara dream big terus nothing do nothing gitu ya atau dream big terus habis itu jadi contohnya gini saya pengen ke Jakarta tapi abis itu kita gak Anda gak melakukan pemikiran bahwa saya harus naik apa sih ke Jakarta nah itu harus dipikirkan apa cara tercepat untuk menuju ke Jakarta saya di Malang saat ini cara tercepat adalah dari rumah saya saya harus naik mobil ke airport abis ke airport saya naik pesawat ke Jakarta that's it itu cara tercepat bisa gak naik sepeda ya bisa aja tapi butuh berapa hari coba naik mobil aja mungkin butuh 2 hari kalau macam sekarang mungkin udah butuh 3 hari Anda perlu nginep-nginep di sepanjang perjalanan ya kan nah kalau misalkan Anda cuma punya sepeda maka itu jelas gak bisa Anda lakukan jelas Anda gak bisa oke saya ke Jakarta naik sepeda ya nyampainya bisa tapi lama kita kan maunya cepat nih sharing goal artinya Anda mau nyampainya jangan cepat nah artinya adalah begitu Anda sudah set misalkan 100 miliar maka Anda reflect balik kira-kira pekerjaan saya ini bisa gak nyampe 100 miliar kalau ini gak bisa perlukah saya ganti pekerjaan atau Anda perlu nambah sesuatu yang baru misalkan Anda perlu nambah side job yang lain misalkan nah kebanyakan orang belajar macem-macem belajar ketika ketemu saya oke dan saya dapet insight saya dapet ini dan sebagainya I'm thinking bigger now the problem is how to start oke how to start ini pertanyaan banyak orang banget cuman I think saya akan bikin ini di video berikutnya biar gak kepanjangan gitu ya I think buat Anda sekarang adalah Anda decide dulu apakah Anda di 2018 ini punya goal sesuatu berapa goal Anda berapa besar goal Anda itu kemudian set detailnya breakdownnya jalannya ke bawah apakah bisnis Anda atau apa yang Anda Anda miliki sekarang ini bisa mengantarkan Anda ke sana atau enggak itu di breakdown dulu oke so please put in a comment comment di bawah sini ceritakan pada saya hopefully saya bisa bantu Anda next month Januari ini saya shooting tanggal 31 Desember Januari saya akan ada mastermind di Bali tanggal 12 sampai 16 Januari disitu kita akan build bareng-bareng Anda akan jadi inner circle saya jadi disitu saya pengen mengajak Anda menjadi inner circle saya kita bikin grup khusus kita akan build semacam apa ya exclusive community dimana kita akan berbicara panjang lebar tentang apa yang bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa mencapai billions hundreds billions rupiah akhir tahun 2018 jadi kita enggak mau akhir tahun 2018 Anda cuma dapat 1 miliar 2 miliar that's too small kita mau bikin Anda bisa sampai hundreds billions jadi Anda berada di inner circle saya di grup itu nanti kita akan diskusi macam-macam kita enggak cuma bicara digital marketing doang kita akan bicara macam-macam investasi yang saya lakukan atau teman-teman yang lain investasi apa masuk project apa kita semua akan saling share di sana sehingga paling tidak Anda bisa tahu saya harus masuk bisnis ini saya harus investasi di sini kayak kemarin saya barusan investasi di film ayat-ayat cinta dan ternyata cukup booming nah kayak gitu-gitu Anda kan kebanyakan orang itu enggak terekspos dengan peluang-peluang seperti itu nah di dalam inner circle saya saya akan cerita kayak begitu teman-teman yang lain semuanya akan cerita masing-masing sehingga peluang Anda akan langsung buka boom gede banget udah oh saya bisa masuk sini oh saya bisa masuk sini gitu kalau di komunitas digital marketing saya biasanya ya saya cuma ngomongin tentang digital marketing and that's it jadi di inner circle ini kita akan ngomongin tentang wealth creation bagaimana Anda caranya untuk mencapai goal Anda tersebut dengan cara cepat dengan networking yang sudah ada dan sebagainya itu yang saya mau bikin di inner circle mastermind saya so oke guys thank you for watching this video happy new year sekali lagi bye-bye bye-bye Terima kasih.